Jadi, pesan kan kita sampaikan pada pengawas dan pengusaha. Kan ada tiga tema yang kita lakukan hari ini. Yang pertama berkaitan dengan fungsi penelitian dan pengawasan terhadap pekerjaan iberan. Kemudian yang kedua, pencegahan pekerjaan anak. Dan yang terakhir itu reproduksi. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena ketika proses-proses produksi ini sekarang mulai jalan. Itu tentu kita harus menjaga pelingguan pekerjaan. Baik itu pekerjaan migran, pekerjaan anak-anak, maupun pekerjaan pembuan. Seperti yang saya sampaikan, anak-anak tidak boleh pekerjaan. Anak-anak masih sekolah dan menikmati hak saja. Itu anak-anak. Dan yang kemudian pekerjaan migran kita tahu, pekerjaan migran itu orang susah. Jadi jangan dibutuhi kesulitan lagi. Ngurus, bisa ngurus. Maka, nah kerja tim itu sudah sangat berkomituan di servis kita. Dan si itu tidak pakai biaya. Nah yang terakhir, saya kira kita sama-sama tahu, kelompok di garmen ini banyak pekerja perempuan. Dan mohon maaf, perempuan itu tidak boleh lama-lama bekerja. Dan yang lain itu bisa menganggung proses itu. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, diberi waktu istirahat, diawasi. Hak-hak perempuan juga harus dilindungi kalau masa-masa tertentu harus duti atau harus diberi, melahirkan. Saya kira hal-hal yang penting itu. Ya, mana saja yang akan digantikan ini? Ya, tadi kan pembicara kita ini ada dari kementerian, lalu ada LSM tadi. Ya, bicara itu adalah yang memberi perhatian kepada anak-anak. Dan besok kaitannya masuk maan-anak dalam belakang, itu yang khusus memang perlindungan anak di Jawa Tidur. Jadi kami senang kalau kami ini diberi pengetahuan baru, mungkin ada model baru, ada prinsip-prinsip baru. Karena kalau pengawas, daripada pengawas itu membawa cobu Kudewi, ya lebih baik diberi cerama, diberi penjelasan, supaya nanti pengetahuan yang meningkat, lalu proses kegiatannya juga akan membaik. Bagi pekerja migran, kami ini ada dua, Mas. Pertama adalah pekerjanya sendiri. Ya, banyak yang belum cukup pengetahuan dari calon pencari kerja itu. Sehingga mereka mudah tergiur oleh calon. Nah, ini tidak bisa diselesaikan oleh naker, tapi semua stakeholder media, KADES, BABIN, Mas, BABINSA, ditingkat sektor, sektor dasar yang berdekatan dengan tempat-tempat pekerja migran banyak, itu harus punya pengetahuan yang sama untuk membeli proteksi, supaya mereka tidak tergiur dengan calon. Nah, pemerintah seperti Tisnaker dan yang lain itu, ia mensosialisasikan cara-cara layanan yang mudah diakses, yang gampang mereka kemudian menikmati. Nah, yang kedua adalah kejelasan tempat tujuan kerja. Ini, nah, seringkali tanpa konfirmasi, tanpa ada kontrak, berangkat saja mereka. Nah, ini juga kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Saya kira untuk sama-sama bersinergi dan membuka diri, saling mengkoreksi, dan mencukupkan itu upaya yang paling berbeda diantara. Tentang LTSA sendiri, Pak? LTSA, wah, keren ini LTSA kita sudah, mungkin teman-teman bisa nanti. Terima kasih sudah banyak dibantu oleh kawan-kawan media untuk mensosialisikan LTSA. Saya selalu mengatakan bahwa LTSA kita itu keren, kenapa? Karena dari proses sekarang ini, LTSA itu tidak hanya menyediakan layanan, tapi juga sebetulnya sekarang. Kita sudah punya mobil layanan yang bagus, yang kemana saja bisa. Di setiap dover, LTSA itu saya buka. Untuk memberi pengetahuan banyak bahwa kita bisa memilih layanan. Dan LTSA kita sudah mendapat ranking sudah semua penghargaan yang terbaik, yang pernah ada di Republik ini untuk layanan publik, kita sudah menikmati. Terima kasih ya. Baru pertama kali ya. Jawa Timur saja yang seperti ini. Terima kasih ya. Semuanya, Pak Adit Kasih, semuanya. Ya, saya hormati para pengawas Keterangan Kerjaan Jawa Timur. Apa, tag lainnya apa pengawasnya? Apa, tag lainnya pengawas apa? Salam 351! Salam 351! Oh, tiga itu artinya apa itu? Undang-undang. Oh, nasib. Salam 351! Salam 351! Nah, teman-teman. Ya, saya hormati semua yang hadir, para pengusaha garmen. Kelihatannya banyak ibu-ibu ya pengusaha garmen. Major ini ya? Oh, perempuan memang. Ya, terima kasih. Dan seluruh diri yang berbahagia. Pertama kita syukuri pertemuan pada siang hari ini. Tentu semuanya sehat tidak kurang satu apapun. Dan bagian yang paling penting dari hidup kita adalah sehat jasmani, rohani, dan kantongnya juga. Ya, karena kalau cuman sehat jasmani, rohani, yang satu itu lewat, rempot juga. Ini pandemi sudah lewat ini soalnya. Tetapi, kita semua tentu tahu, suasana sekarang ini memang harus tetap menjaga diri. Karena panasnya sangat tinggi, cuaca, orang Jakarta ngungsi ke sini karena udaranya lagi jelek di Jakarta. Jadi kontaner buruk, kondisi udaranya. Makanya perlu, ya, dingin-dingin di Malang perlu. Itu lebih enak. Lari ke Bogor biasanya kalau orang Jakarta, kalau Sabtu Minggu. Makanya macet cara bersama pengawal saya hari ini. Terima kasih dukungan agaranya, tentu kita sama-sama ingin meningkatkan perlindungan kepada pekerja kita. Negara hadir itu pasti membuat peraturan. Negara hadir itu pasti membuat regulasi. Di dalam setiap regulasi, apapun bentuknya, itu isinya harus dua hal yang penting. Satu, proteksi. Yang kedua, pasti limitasi. Tidak ada regulasi yang kemudian memberi proteksi tanpa limitasi. Tidak mungkin, ya. Sasaran apapun regulasi kita, sejelek apapun negara ini membuat regulasi, pasti dimensi perlindungan itu akan menjadi ada di depan. Nah, bagian yang paling penting dari sebuah perlindungan yang harus dihadirkan oleh negara, hari ini yang akan kita bicarakan ini soal pekerja. Di dalam konstruksi hak asasi, pekerja itu adalah hak sosial, sosial rights, gitu. Tetapi, tidak pekerja itu juga harus menjadi perhatian bagi negara. Karena negara hadir katanya untuk menciptakan kesejahteraan. Tetapi, tetap negara nggak bisa ngasih kerjaan juga kepada warganya. Oleh sebab itu, kalau hari ini ada para pengusaha garmen, terima kasih sudah bersedia jadi pengusaha. Bapak-Ibu memberi pekerjaan kepada warga negara Indonesia. Keputangan kepada orang-orang. Dalam konteks inilah, maka negara akan selalu dan wajib hadir. Pertama, mengapa anak-anak dimakan mah, ha, makan mah itu maksudnya, ha itu itu, gitu loh ya. Anak-anak jangan disuruh cari duit, dia taunya hanya menikmati. Ha, ala ha itu maksudnya, ha ini loh ya, gitu ya. Gitu ya, gitu ya. Nggak ada yang lain mereka. Oleh sebab itu, saya kira fokus ini, diskusi ini harus menghasilkan rumusan-rumusan. Jadi kalau Bapak-Ibu diundang fokus grup diskusi itu, bukan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pembicara, tetapi harus diskusi. Mencari rumusan-rumusan baru. Bagi pengawas apa, apa yang kemudian sudah dilakukan, pengalaman di lapangan, itu harus menjadi inputan dalam proses pertemuan nanti. Di sektor-sektor itu. Barangkali ada namanya penyeluntupan-penyeluntupan tenaga kerja, bagaimana pengusaha merupaya mengklamiflase pekerjaan-pekerjaan kaitannya dengan anak, tentu ini harus menjadi proses. Mungkin juga pengalaman dan para pembicara yang akan disyarekan ke penyeluntupan, akan menjadi pengetahuan baru yang kemudian nanti bisa diimplementasikan. Ini untuk pekerjaan anak. Dan saya yakin kita juga sudah ratifikasi berbagai konvensi tentang perlindungan pekerjaan anak. Karena kalau ini tidak dipraktekkan, maka kebanyakan produk-produk yang melanggar pekerjaan anak akan di-reject oleh penerima pusatnya. Harus ada notulensi yang nanti kita bisa belajar bersama untuk kita praktekkan dalam rangka kita memperbahayai proses-proses kita bekerja di lapangan. Yang kedua, kita juga hari ini akan mendiskusikan mengenai peningkatan pengawasan terhadap keterangan yang khususnya bagi pekerjaan pikiran. Isu ini tidak pernah akan selesai. Saya mengatakan, itulah kenapa Disnaker Trans itu dinas yang paling penting. Karena apa? Pengangguran tetap akan ada. Sampai kapanpun. Oleh itu jangan khawatir kalau kerja dinaker, nggak mungkin dinasnya ditutup. Nggak akan. Meskipun di sering kali kita dianggap tidak penting. Karena orang melihat Disnaker itu hanya seolah-olah menghadapi pendemo saja. Tidak, kita itu ada fokus-fokus kerjaan yang sungguh-sungguh mulia. Bagaimana kita memfasilitasi proses pengawasan ketenaga kerja migran. Betapa pentingnya mereka mendapatkan perlindungan. Itu sepenuhnya mengapa saya juga keras dalam konteks bagaimana kita wajib memfasilitasi orang mencari pekerjaan itu jangan dibersulit. Apalagi pekerja migran. Hampir 80% boleh di-research. Pekerja wanita kita, pekerja migran perempuan kita yang keluar negeri, itu kebanyakan patah hati. Patah hati banyak faktornya. Dari kerja di dunia susah. Di rumah dibully oleh suami. Iya Pak Rai? Nah iya gak banyak Pak Rai. Faktor termasuk pembuli yang ada di sini. Jadi faktornya banyak. Sebab itu, mengapa Disnaker dan Provinsi juga menyediakan satu proses perlindungan dengan mengawal mereka bekerja dengan baik. Dan Provinsi tadi menarik sasus-sasusnya dinas yang sudah pernah menyediakan anggaran gratis pendidikan untuk BMI keluarga Menteri. Provinsi lain belum jatuh sudah. Dan tahun ini